Intro Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyoroti pihak yang mengunci pintu-pintu tribun saat tragedi kerusuhan di Stadion Ganjuruan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Kini sosoknya masih menjadi teka-teki yang sedang dalam pencarian. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto memberikan penjelasan pada selasa 4 Oktober. Pihak Kompolnas menerangkan pintu tribun Stadion dalam kondisi terkunci usai pertandingan Persebaya versus RMFC. Albertus mengungkap ada pelaku yang mengunci pintu tribun. Namun penguncian pintu tribun tersebut bukanlah perintah dari pihak kepolisian. Dikatakan hal ini diketahui setelah Kompolnas mengonfirmasi kepada Kapolres Malang. Hingga saat ini Kompolnas terus mencari sosok pelaku yang mengunci pintu tribun Stadion Ganjuruan saat kerusuhan. Meski demikian, Albertus menduga pihak panitia pelaksana pertandingan yang bertanggung jawab terkait penguncian pintu tribun. Sehingga menurutnya secara logika tak mungkin polisi yang mengunci. Terkait persoalan ini, Albertus menjelaskan pintu tribun yang dikunci merupakan hal yang tak lazim dalam pengamanan setelah pertandingan selesai. Menurutnya 15 menit sebelum peluit panjang wasip berbunyi, seluruh akses keluar stadion dibuka. Namun begitu peluit panjang wasip berbunyi, para penonton kesulitan untuk keluar stadion. Hal tersebut disebabkan hanya dua pintu yang terbuka. Tak hanya itu, Kompolnas menemukan tembakan peluru gas air mata memperparah kondisi pada saat itu. Sebagaimana diketahui, akibat kerusuhan Stadion Ganjuruan, ada sebanyak 131 orang penonton tewas. Dengan tambahan enam jiwa yang menjadi korban dan dievakuasi secara mandiri. Saya kurang tahu pasti, tadi penjelasan ada 12 pintu, kemudian ada dua pintu besar, kurang pasti saya, tetapi ada yang berkunci dan yang berkunci itu menjadi teman-teman. Pak, sebetulnya dari temuan yang Bapak lakukan selama ini, siapa yang sebetulnya pegang kunci? Kami belum sampai ke sana, tetapi secara logika yang pegang kunci adalah pampel. Secara logika, kalau mungkin polisi pegang kunci, pampel. Tetapi kepastiannya tentu membutuhkan pendalaman lagi. Sebetulnya siapa yang membutuhkan kunci ini? Karena di mana-mana di pertandingan Sipapura, selalu 15 terakhir pintu dibuka untuk membuat kesempatan penonton yang akan keluar lebih dahulu. Ini enggak kesempatan itu sampai terjadi kejadian. Jadi ini ada dua kejadian yang harus saya pahami. Satu, ada di luar stadion ketika pemain Tusebaya akan juga keluar, ini terhambat. Yang kedua, di dalam juga ada masyarakat yang kemudian mencolah timbakan keser matanya.